Ada gak sih perbedaan-perbedaan yang Pak Helmi tuh lihat kok cara artis atau cara influencer untuk jadi terkenal kok sarang berbeda ya? Iya, iya, iya. Dibanding zaman yang Pak Helmi dulu. Iya, iya, iya. Menurut saya sih caranya sekarang memalukan ya? Oh, cara sarang memalukan, Pak. Ada yang nyolong kantornya sendiri, gitu macam-macam. Oh, iya sih. Investasi yang paling benar itu adalah investasi dari hati ke atas. Hati ke atas. Karena banyak orang pinter tapi gak punya hati. Bohongin orang, nipu orang gitu. Tiga kesalahan dalam bisnis yang paling banyak penyebab kegagalan adalah salah memilih partner. Selamat siang Sobat RP Podcast. Kali ini gue sangat rasa terhormat banget nih. Karena kedatangan tamu yang sangat spesial yang ibarat tuh gue udah nonton podcastnya dari tahun 2020. Ya, dan sekarang bersama gue Pak Helmi Yaya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Richard. Terima kasih banget, Pak Helmi ya. Nanti kemarin juga sempat tour bareng Pak Helmi ya di Sencen ya, Pak ya? Sencen. Kita ke... Keren ya? Ih, keren banget ya. Kita ke Tencen, terus ke ByteDance, terus ke perusahaan-perusahaan yang ibaratnya pas saya lihat, wah gila, ternyata perubahan di sana tuh sangat-sangat pesat. Persayangan di sana sangat-sangat luar biasa gitu ya, Pak ya? Iya. Cuma, iya itu China ngeri banget ya, Pak. Cucur aja. Cuma kalau saya jadi penasar nih Pak Helmi ini, kan ibarat Pak Helmi ini kan latar nebaknya luar biasa ya, Pak ya? Dari, apa? Dari menjabat dari direktur TVRI, terus sempat apa? Pak, terus isi podcast, terus sekarang udah ibaratnya sekarang itu komisaris di banyak perusahaan gitu, Pak. Amin. Mungkin boleh. Cucur ngawarin masih bisa. Oh, siap, Pak. Nah, ini setelah ini ya, Pak ya? Oke. Tapi yang saya penasar ada ini, Pak Helmi. Gimana caranya Pak Helmi ini kan ibaratkan dari susah banget ya, Pak? Saya dengar ceritanya Pak Helmi kan? Pas di Sencen itu Pak Helmi, cerita-cerita ke kita itu, wah itu dari sore sampai malam beliau nyempatin waktu untuk kita semua nih. Terus udah dengar juga dari kisah masa lalu Pak Helmi, dimana Pak Helmi itu dulu sempat susah banget. Tapi yang saya penasaran adalah kok bisa akhirnya berkarir jadi direktur utama TVRI itu boleh ceritain sedikit, Pak? Ya, karena susah itu lah membuat kita berusaha lebih keras ya. Oke. Kalau kita, kalau kita gak punya privilege, kalau kita dibawah rata-rata gitu. Kalau kita mau nguberkan, kita harus belajar lebih keras, bekerja lebih keras, gitu aja. Dan biasa lah dari dulu full speed. Full speed ya Pak ya. Sekarang orang yang dulu mungkin backgroundnya dari keluarga berada kan dia cuma jalan aja. Kalau saya kan harus lari itu. Ya, udah dari dulu gue lari. Ya, dari lari-lari-lari sampai sekarang gue lari. Oke, berarti pas awal itu kalau boleh tau Pak Helmi, Pak Helmi pas awal berkarir itu posisinya dari apa dulu nih Pak? Saya kan pokoknya negeri, karena saya tamatan stun, saya di pokoknya negeri. Oke. Tapi passion saya kan tidak disitu. Saya kan dulu sekolahnya akuntansi. Walaupun di stun saya not bad lah ya, saya lulusan terbaik lah. Tapi saya merasakan bahwa passion saya itu tidak, akuntan itu kan bekerja di belakang meja ya. Banyak bakang meja. Betul. Menganalisa. Saya berkesenian saya lebih kuat rasanya. Saya kepengen berkarya gitu. Jadi saya tuh kayak paradoks dalam dunia akuntan. Si akuntan kan tidak boleh kreatif. Iya, betul. Iya, sementara saya berkesenian, saya nge-band, saya berdrama, kemudian saya nulis novel, yaudah kesana. Dan terakhir saya, passion saya itu membuat kuis dan menjadi kenyataan. Waktu saya pulang dari Amerika, saya diajak oleh Ani Sumadi, ratu kuis untuk apa membantu dia membuat kuis. Ya, passion saya disitu. Oke. Kalau boleh tau Pak, berapa lama sampai akhirnya bisa dapat jabatan direktur utama gitu Pak? Dari awal berkarir. Dari berkarir, saya kan full, saya mulai kerja itu 87 ya. Tahun 87. Tahun 87. Waktu saya keluar dari, eh enggak enggak. Saya 184, saya waktu itu ngajar tuh. Oke, ngajar. Ngajar, jadi aset dosen di STAN. 87 saya kuliah lagi, 3 tahun. Terus tahun 90, saya diajak oleh Ani Sumadi untuk bantu dia bikin kuis. Oh bikin kuis. Kalau saya lihat dari 90 lah. 90 ke sekarang kan, wow udah gila tuh, 40, berapa tuh, 34 tahun. 34 tahun. Oke, terus kalau boleh tau dari berkarir awalnya bikin kuis gitu sampai ke direktur itu berapa lama Pak? Saya jadi dirut TVRI kan 2017. 2017. 2017. Jadi itu 27 tahun setelah saya nyemplung di dunia televisi. Ada enggak Pak Helmi, hal-hal yang ibaratnya Pak Helmi itu sampai sekarang masih inget banget ketika menjabat jadi dirut itu. Mungkin antara ketemu artis yang seperti apa, ketemu pengusaha yang diliput TV seperti apa gitu. Karena saya kan dalam dunia ke artisnya cukup lama lah ya. Ya. Artis-artis manapun kan pasti kenal saya dan kita udah punya hubungan baik lah. Oke. Saling menghormatin. Saling menghormatin. Justru tantangannya adalah bagaimana mengangkat TVRI yang waktu itu nomor 15, enggak ditonton orang, TV share-nya di bawah satu. Kalau TV share-nya di bawah satu artinya dari 100 TV yang di setel itu, yang nonton TVRI itu enggak sampai satu. Enggak sampai satu. Tantangannya adalah bagaimana saya menaikkan peringkat dari nomor 15 ke papan tengah. Saya bagaimana tantangannya meningkatkan penonton, dari TV share satu. Ya kemudian tantangannya adalah bagaimana keluar dari pengelolaan keuangan yang lebih baik. Karena bertahun-tahun TVRI disclaimer gitu BPK-nya menolak memberikan pendapat. Jadi itu tantangannya adalah bagaimana memotivasi karyawan supaya berkarya. Jadi lebih ke sana. Kalau ketemu orang udah enggak. Banyak banget sih. Walaupun dari posisi itu saya bisa ketemu presiden, saya bisa traveling ke seluruh dunia. Ya bertemu dengan CEO-CEO dari TV-TV publik di seluruh dunia. Saya tampil di seminar-seminar. Kayak kemarin foto waktu yang saya dengan di seminar-seminar. Saya di keinget tuh. Ya yang saya liatin gitu, itu adalah dalam rangka saya waktu itu jadi di Rute Ferry, saya diundang untuk menjadi salah satu speaker dari acara World Internet Forum. Jadi kita diundang seluruh dunia tuh. Wah keren banget, di kota Uchen namanya. Kayak Venezianya Cina gitu. Saya ingat banget waktu itu speakernya dalam satu session, 8 orang. Dan kita kan di China kan proteksinya gila tuh. Handphone kita diambil semua. Oh gitu. Dan disita lah pokoknya, disimpen lah. Saat lagi konferensi itu Pak? Iya, iya, iya. Apalagi kita speaker ya. Jadi begitu duduk. Saya gak tau tuh, kalau sebelah saya tuh CEO-nya Biden gitu, saya cengok aja. Gue gak kenal dia, apalagi dia lebih gak kenal gue lagi gitu. Jadi kita duduk aja gitu. Dan itu foto bukan dari saya tuh. Foto itu justru muncul di salah satu media. Salah satu media. Ada orang Indonesia ngeliat, eh Pak Elmi sombong amat duduknya di samping CEO-nya Biden, tapi gak teguran gitu. Jadi kan gak pernah nyangka ya. Berapa tahun itu, 2018, artinya 6 tahun berikutnya, kita ke kantornya Biden. Walaupun Biden pada saat saya ketemu, 2018 belum seraksasa sekarang. Jadi itulah chat yang penting ya, kalau kita meyakinin, kita bekerja baik, bekerja yang terbaik, menolong orang, itu jalan kita akan baik terus. Baik terus ya. Itu yang saya bilang, if you do good, you'll get good. Wah setuju banget Pak. Iya, iya. Kalau boleh tau Pak Elmi, menurut Pak Elmi, dari pengalaman Pak Elmi berkarir nih, sampai sekarang, ada gak sih perbedaan-perbedaan yang Pak Elmi tuh lihat, kok cara artis atau cara influencer untuk jadi terkenal kok sekarang berbeda ya? Iya, iya, iya. Dibanding zamannya Pak Elmi dulu. Iya, iya, iya. Menurut saya sih caranya sekarang memalukan ya. Oh cara sekarang memalukan ya? Ada nyolong kantornya sendiri, gitu macam-macam. Oh iya sih. Ada yang flexing-flexing. Saya pikir, it's not the way it is gitu. Dan saya bertahan loh. Oke. Saya bertahan dengan, tamu saya aja kalau gak ada value-nya, I will not invite. Oh oke. Menurut Pak Elmi gimana Pak pendapatnya dengan mereka yang suka flexing-flexing gitu Pak? Iya enggak lah. Oh kurang ya. Baru udah tau, Cina sekarang udah ngasih hati. Oh iya, udah ketatin banget ya Pak ya. Udah ketat banget. Jadi yang flexing-flexing mungkin ditangkap-takapin tuh. Mereka melarang yang flexing-flexing, gak sehat tuh loh. Gak sehat. Ada orang aku kaya, ada orang aku setahun bisa jadi miliarder, beli Ferrari, segala macam. Walaupun banyak yang fake semua tuh. Iya betul banget sih. Beli Ferrari bukan cuma bayar DP-nya doang atau apa gitu kan. Jadi menurut saya itu yang membuat masyarakat kita tidak sehat. Apalagi Indonesia. Jadi oleh karena itu banyak sekali melihat, oh gila ada orang satu tahun dulu gembel, dulu pengamen, dua tahun berikutnya punya istana. Kan membuat apa ya, membuat orang kepengen mimpi gitu. Mimpi cepat kaya. Setuju. Padahal boleh-boleh cepat kaya, tapi caranya yang bener dong. Tidak harus nipu orang, tidak harus ngerjain orang. Kan ini terjadi begitu tuh. Ujung-ujungnya nipu tuh. Kasian orang-orang yang ditipu. Kasian orang yang uangnya hilang. Kasian orang yang mimpinya tuh rusak gitu. Seolah-olah gampang jadi orang kaya. Gak gampang. Gak gampang. Saya 20 tahun, 30 tahun lho baru bisa begini. Dan apa yang terjadi juga. Itu yang membuat orang-orang yang pengen cepat kaya itu kadang-kadang ya besar pasak dari tiang ya. Iya. Ya gitu. Besar pasak dari tiang. Penghasilan berapa, pengeluaran berapa. Untuk supaya penghasilannya bisa menutupin spending-nya yang gede banget. Iya. Yang memerlukan punya istana, memerlukan punya mobil sport gitu kan. Memerlukan punya jam Richard Mills yang harganya miliaran. Apa yang terjadi, terjadi ketidaknormalan tuh dalam mencari uang. Nipu orang, ngebohongin orang. Dan kadang-kadang mereka juga memainkan macam-macam ya. Membuat investasi bodong. Terus kemudian banyak juga di level bawah kena pinjol gitu ya. Karena dipikir dengan minjam dia bisa melakukan sesuatu yang seperti dia lihat di idola-idola yang fake gitu. Dan akhirnya kan makin kena tuh. Berapa juta orang kena pinjol sekarang gitu. Oh banyak sekali sih Pak. Nah iyalah, banyak yang bunuh diri, banyak yang kerepa ya. Itu yang saya pikir, eh Anda bertanggung jawab loh. Anda berdosa. Ya merusak mentality orang. Iya benar sih Pak. Hargailah proses ya. Kayak saya, saya begini prosesnya panjang men. Ya bertahun-tahun dihina orang, bertahun-tahun dikerja keras gitu ya. Baru bisa mencapai gitu. Jadi menurut saya Anda tuh jadilah contoh yang baik. Ngapain sih? Bangsa kita masih banyak banget yang miskin ini. Ya Anda flexing-flexing gitu. Kayak orang kaya tuh gak ada pamer loh. Iya benar sih Pak. Orang kaya gak pamer ya Pak. Iya gak ada pamer lah. Tapi Pak Helmi pernah ada gak Pak? Pengalaman-pengalaman sama orang-orang seperti itu gitu. Kan awalnya kan pelaturnya keren gitu kan. Tapi Pak Helmi kan di media kan pasti banyak ya Pak ya. Gue liat lah ada yang beli jam pake Rolex gitu. Terus yang tanginya begitu. Tengah itu fake tuh. Belinya disencen tuh. Oh gitu? Alah ngapain lo gitu-gitu. Ya saya pikir sih wajar-wajar aja lah. Oke. Ya menurut saya gak perlu gitu-gitu lah. Gak perlu gitu-gitu. Keren itu menurut gue sih dari attitude. Keren itu adalah dari pencapaian. Benar dari pencapaian. Bukan dari penampilan. Ah setuju banget. Gue udah bertemu mungkin lebih dari. Mungkin 50% dari orang terkaya di Indonesia gue udah ketemu. Pakainya biasa aja tuh Cet. Iya sih Pak. Santai. Pake batik yang gak malam-malamat. Gak pake jam. Mobilnya ada yang masih pake kijang. Iya sih. Pake pajiru gitu. Tapi asetnya luar biasa ya Pak ya. Oh iya. Asetnya kan itu yang orang bilang bahwa. Apa. Prosperity itu whisper. Berbisik dia. Gak berisik. Poverty itu yang scream gitu. Oke. Orang kaya mah gak ngomong. Ini baru punya rumah dengan kolam renang aja. Dipamer-pamer. Ya Allah. Orang punya gedung 40 tingkat. Kalau di Singapura diam aja. Iya. Setuju. Kalau boleh tau Pak Elmi. Pak Elmi kan udah sering berkecimpung di media. Sering bertemu dengan orang-orang sukses gitu ya. Orang-orang yang super kaya lah Pak. Bukan bicara kaya lagi. Super kaya. Kalau boleh tau rahasia mereka yang Pak Elmi itu apa Pak? Kenapa mereka maksudnya bisa setinggi itu gitu. Attitude saya pikir ya. Oh attitude ya. Attitude saya pikir. Saya pernah ngomong tentang apa yang disampaikan oleh Likasing. Ada tiga investasi itu. Oke. Yang tidak akan pernah rugi. Satu charity. Agama apapun. Termasuk agama saya. Islam mengatakan the more you give the more you receive. Oke. Ya apa yang lu tanam itu akan lu akan panen berkali-kali lipat. Setuju Pak. Itu nomor dua adalah investasi dalam bentuk, investasi dalam ilmu. Ilmu. Dalam ilmu. Itu tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi ya Pak ya. Ilmu itu kan bukan cuma sekolah ya. Ya. Ilmu itu adalah lu belajar lah. Belajar dari orang, observasi, ikut seminar, ya bergaul dengan orang yang lebih pinter. Itu adalah dalam rangka mencari ilmu. Mencari ilmu. Ya. Orang bilang dulu investasi leher ke atas. Ya. Yang gue ralat akhirnya. Gak cukup leher ke atas. Ah. Di leher ke atas kan ada brain ya. Gak cukup. Saya bilang investasi yang paling benar itu adalah investasi dari hati ke atas. Hati ke atas. Karena banyak orang pinter tapi gak punya hati. Bohongin orang, nipu orang gitu. Benar. Nah nomor tiga investasi dalam bentuk bakti. Yaitu apa mengabdi kepada orang tua terutama ibu. Trust me. Semua orang kaya itu tiga inilah. Lu lihat di Indonesia ya bagaimana Hermanto Tanoko. Ya. Bagaimana seorang Tugdesem. Ya wah menunjukkan bakti luar biasa kepada ibu. Ya. Ya di agama saya kan ada jelas juga tuh. Waktu ada hadis yang mengatakan bahwa satu hari Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat. Ya Rasulullah siapa yang harus dibahagiakan pertama? Ibumu. Kedua ibumu. Ketiga ibumu. Kempat baru ayamu. Begitu tuh. Gak berkat. Lu lihat orang-orang kaya di Indonesia itu semua punya pengabdian berbakti kepada orang tua. Terutama ibu yang luar biasa. Ya di samping yang lain ya. Kerja keras. Kemudian jaga attitude. Ya jaga attitude. Saya gak benar-benar juga orang Indonesia sombong. Ya kecuali Bobi Saputra yang gue undang. Gak ada itu. Itu loh temen gue cat tiba-tiba. Iya. Mas Elmi lu kok mau sih nampilin orang sombong. Eh itu sarkas tau gak. Makanya lu bergaul. Karena dipotong-potong kan. Itu kerjaan si Bayu tuh. Motong-motong. Itu gila itu. Kreatif banget. Iya saya seru lihat tuh. Tadi pagi baru lihat lagi pak. Oh iya iya. Sekarang dia ada di dimana-mana. Beruntung saya termasuk orang pertama yang bisa mewawancarai dia gitu. Ya jadi. Oh punya saya sekarang dipotong-potong kemana-mana. Saya bilang dia so kreatif. Oke. Itu saya pikir dia ngejek orang kaya tuh. Iya. Ya kalau lu mau kaya lebih garing lebih kaya daripada Bobi Saputra ya. Punya empat pembantu apa. Kalau bener tau beneran kaya gak sih pak? Ya enggak lah. Oh iya konten lah ya. Dia seprofesional. Dia seprofesional. Dia tuh chef. Dia chef tukang masak di sebuah kapal pesiar. Tapi gila kreatifitasnya. Iya tuh kreatifitas luar biasa sih pak. Dengan actingnya luar biasa. Saya bilang dia create gitu. Seru banget sih pak. Jadi menurut saya dia sarkas tuh. Mungkin dia udah muak juga tuh ngeliat orang-orang kaya. Pamer gitu. Iya betul. Pamer apa yang dia punya. Ya Allah orang kaya gak bunyi. Saya udah ketemu semua tuh. Semua. Saya ketemu Antoni Salim. Pak Murdayapo. Ya kemudian apa Prayogo Pangestu. Wah Pak Prayogo. Ya semualah. Bisa-bisa aja lah. Iya bener sih. Bisa-bisa aja. Pak cuma kalau boleh tau nih. Ini kan sekarang zaman berubah banget ya pak ya. Kalau menurut Pak Helmy itu tantangan terbesar buat kita nih pak. Sebagai generasi sekarang. Itu apa ya pak ya? Ya harus melihat perkembangan zaman juga ya. Kita lihat dunia berkembang. Luar biasa. Kemana nih arah kemajuan dunia. Makanya tiba-tiba saya waktu dikontrak oleh Bosum. Send Bosum dari perusahaan dari China. Saya nawarin itu. Eh yuk kita bikin bisnis trip yuk. Kita bikin seminar yuk. Yang ngasih tau orang bahwa. Eh kalau lo mau belajar. Kalau lo mau belajar apa ilmu bisnis. Gak harus ke Amerika loh sekarang. Chat gue tuh Amerika banget tuh. Mimpi gue Amerika. Mimpi itu bahasa Inggris tuh. Iya kan? Iya. Iya. Obses Amerika. Akhirnya gue pernah kuliah di Amerika. Bolak balik ke Amerika. Gue tahun-tahun lalu aja. Setahun dua kali loh ke Amerika. Setahun dua kali ke Amerika. Iya dua minggu di New York. Tiga lima hari. Nah gue berubah. Karena gue ngeliat sekarang bahwa. Ada sebuah negara. Ini gila banget. Semua sektor industri sekarang leading. Itu namanya China. Iya. Iya. Gue bilang kenapa kita gak ke China aja. Kalau kita bicara. Apa ya. Dunia komunikasi. Telekomunikasi nomor satu Huawei. Iya. Gak punya mobil lagi sekarang. Medsos aja TikTok. Iya. Gitu? Betul. Semua lewat tuh. Dilewatin semua tuh. Kemudian apalagi tuh. Kalau handphone Oppo. Iya. Mobil listrik. Sekarang ada BID. Iya. Bacanya ternyata BID bukan BID ya. Oh gitu BID. Iya BID. Oke. Tiba-tiba kita tahu. Oppo. Wah luar biasa. Semua yang China lakukan. Mereka yang terbaik-terbaik. Apa lagi. Mau industri. Apa game gitu. Ya. Game. Kita udah kemarin-kemarin. Kita udah liat ada PUBG. Ada apa. Ada Mobile Legends. Saya bilang. Gila ini. NRG mereka nomor satu. Ya. Jadi menurut saya. Yaudah. Cermatin. Makanya saya pikir. Anak-anak muda juga. Pengusaha muda harus ngerti geopolitik juga nih. Oke. Geopolitik hebat. Geopolitik. Perubahan politik dunia. Sekarang lo liat. Amerika sibuk atau menyebukkan diri dengan perang-perangnya. Yang menurut gue sih merugikan mereka sendiri ya. Ya. Mereka belum selesai Ukraina. Mereka lagi terlibat di Gaza. Iya. Sekarang ganggu-ganggu Taiwan. Iya. Kemudian mereka mau masuk-masuk lagi ke Laut Cina Selatan. Mereka ada di Papua Nugini. Oh. Jadi. Wow. Cuma dan apa yang terjadi? Harga energi naik. Iya betul. Ya. Amerika inflasi. Iya. Utangnya gede banget. Utangnya gede banget. Apa mereka pakai cara itu buat cetak uang lebih banyak Pak? Iya. Itu kata orang. Tapi apapun itu utang. Walaupun utang itu dalam bentuk dolar. Iya. Money printing sebagai solusi. Tapi. Rai ini miskin loh. Rai ini sekarang menderita. Wah parah banget Pak. Saya kan baru pulang. Ke SF itu gila. Uh. Homeless ada dimana-mana. Betul Pak. Kapak merah itu udah gak ada di Jakarta. Pindah ke sana semua tuh. Gila. Iya kan? Betul sih. Kalau lo ngerampok di bawah seribu dolar. Polisi gak mau. Gak mau gubris. Gak mau gubris. Karena polisinya kurang dan anggarannya kurang. Benar sih Pak. Kemudian drug bebas. Iya. Di Philadelphia lo liat banyak sekali orang-orang kayak zombie gitu. Wah sama Pak. Nyari kerja susah. Kenapa? Perusahaan-perusahaan startupnya banyak yang bubar. Ya anda lihat kalau liat GCPenney, Nordstrom. Itu pada tutup gitu. Pada tutup semua ya Pak. Sekarang di Amerika tuh lebih mengerikan lagi. Kenapa? Karena gaji mereka rata-rata itu habis untuk sehari-hari. Mereka tidak lagi melakukan saving. Jadi ini kita harus cermatin. Sekarang bahwa kemajuan dunia sudah bergeser nih. Salah satunya apa? Bergeser ke China. Itu yang kita lihat kemarin. Gila China. Belum lagi Korea Selatan ya. Saya kan bolak-balik Korea Selatan karena Menantu saya orang Korea. Itu gila mereka menguasai dunia. Dengan Hyundai-nya. Dengan Kia-nya. Samsung. Samsung gitu. Kalau handphone nomor satu Samsung dong. Iya betul. Bersaing dengan Oppo sekarang. Kalau lu ngomong TV. LG sama Samsung. Skincare. Drakor. Di mana-mana. Makanan-makanan Korea. Sekarang anak-anak muda makan Korea. Minumannya minuman Korea. Jadi menurut saya kita harus melihat kemajuan ini. Bagaimana perkembangan zaman. Kita harus ngerti geopolitik lah. Kalau Pak Helmi lihat nih. Apa yang berbeda ya. Antara budaya di Indonesia kah. Berbeda dengan di China. Dengan di Korea. Apa yang berbeda gitu Pak. Kenapa mereka bisa semaju itu gitu sekarang. Saya pikir etos kerja ya. Etos kerja Pak. Sama bagaimana negara tersebut di running. Kita kan sibuk. Karena korupsi kita terlalu banyak. Iya. Korupsi kita terlalu banyak. Membuat investment dari luar. Investor dari luar negeri. Menjadi ragu-ragu gitu. Dan nomor tiga apa? High cost ya. High cost. Korupsi itu menyebabkan. Kan Richard tau lah. Sebagai pengusaha. Iya. Apapun yang ada hubungannya dengan perizinan itu. Berbiaya mahal. Iya. Setuju sih Pak. Apa-apa. Jadi ongkos logistik kita jadi mahal. Apa-apa orang dalam. Orang dalam lah istilahnya. Itu yang membuat Indonesia kalah bersaing. Padahal kita potensi alamnya kan lebih hebat kita. Kita punya nikel. Iya. Kita punya bauxit. Kita punya aluminium. Kita punya emas. Kita punya batu bara. Kita punya gas. Kita punya minyak. Kita punya tanah demikian luas. Penduduk banyak. Tetapi still. Kita harus apa mengejar ketertinggalan kita dari negara-negara lain. Karena korupsi juga ya Pak ya. Sama mungkin ada maksudnya dari pihak sana ya. Kita harus kita berantas. Iya setuju sih Pak. Itu parah banget sih. Itulah sebabnya gue masuk partai yang anti korupsi. Oke. Kalau gak ngapain gue umur gue 60 baru berpartai. Benar-benar. Saking pegel saya dengan korupsi yang sangat. Kan kenapa Cina bisa bangkit? Ingat. Cina tahun 80-an ya Allah cat kita mau diajak ke sana mahal sekali. Iya sih. Bau, pesing, segala macam. Ya kumu. Orang berludah dimana-mana. Setuju. Tiba-tiba mereka berubah itu. Adalah seorang Deng Xiaoping ya. Tahun 90-an. Kemudian dia naik. Dan kemudian dia memperkenalkan bahwa Cina secara ideologi adalah komunis. Tetapi mereka akan membangun perekonomian sangat liberal. Kaget kan kemarin kita ke sejarah sampai kampung-kampung ada Kentucky. Ada McD. Ada Starbucks dimana-mana. Jadi sangat terbuka dia. Dan kemudian Deng Xiaoping lah yang memulai memerintah dengan membuat 100 peti mati. Untuk para koruptor. Wah setuju sih Pak. Itu gila tuh. Jadi koruptor itu dihukum mati kasih satu peti. Satu peti yang ke 100 itu punya dia tuh. Wah. Kalau dia korupsi. Wah dia tangan besi banget. Nomor dua dia mengirim mahasiswa-mahasiswa ke seluruh dunia. Keseluruh dunia. Pemuda China itu masuk seluruh ke perguruan tinggi-perguruan tinggi terbaik dunia. Harvard, Stanford, MIT, Columbia. Mereka ke Melbourne Uni. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Dan begitu pulang. Difasilitasi nih. Dipakai. Betul. Dikasih ruangan untuk berkembang. Lu punya apa? Lu butuh apa? Lu mau innovate apa? Itu kesalahan kita tuh. Kekurang Indonesia. Oke. Zaman saya dulu ada doktor ya. Doktor nuklir. Pulang. Gak ada kerjaannya. Akhirnya dia ngejar Lotus. Lu tau Lotus ya? Lotus 1, 2, 3 tuh. Sebelum XL. Oh itu. Iya segitanya. Ya ampun. Makanya sekarang anak-anak pintar Indonesia kan gak semuanya mau pulang. Itu disebut brain drain ya. Udah orang pintar Indonesia nya dikit. Iya. Sebagian gak mau pulang. Setuju. Kalau menurut Pak Helmi nih. Pak Helmi setuju gak? Kalau kekuruan mati itu diterapah di Indonesia ya Pak? Untuk koruptor. Siapa? Kalau Pak Helmi setuju gak? Saya mah setuju. Setuju ya? Sekarang cenderung diperingan tuh. Diperingan ya? Itu korupsi itu kejahatan paling besar loh. Iya setuju. Dosa paling besar juga loh. Bener sih Pak. Kayak kemarin ada korupsi BTS gitu. Itu kan menghambat darah-darah terpencil lo dapat internet. Iya. Itu parah banget sih Pak. Aduh apa jadi korup. Nickel segala macem. Udah berjuang gitu. Bangun BTS di korup. Sekarang muncul Starlink. Iya. Waduh. Jadi. Aduh gak apa-apa juga kita bangun puluhan ribu BTS mahal gitu. Iya muncul Starlink ya Pak ya. Dan muncul Starlink. Karena Starlink tuh udah cukup lama loh di Jakarta. Starbuck keliling. Oh iya. Iya juga ya Pak. Iya juga ya. Itu jadulkan kembali Indonesia ya Pak ya. Jangan-jangan punya Elon juga itu. Wah. Pak Helmi. Kan saya kan kemarin baru liat tuh maksudnya Pak Helmi sama istri Pak Helmi ya. Wah sostin banget ya. Romantis banget ya. Harus harus. Kalau dari Pak Helmi ada gak tips-tipsnya nih? Kan banyak anak muda yang saat ini kan ibaratnya pacaran. Atau kan jalan hubungan. Pengen serius juga sama pasangannya. Tapi mereka tuh masih bertanya-tanya gitu. Apakah pasanganku ini beneran cocok untukku gitu? Kalau dari Pak Helmi sama istri Pak Helmi ada pengalaman-pengalaman seru gak Pak? Oh iya. Cari yang serasi lah ya. Cari yang serasi. Saling bisa mendukung. Yang balans. Yang saling melengkapi. Yang saling melengkapi. Dan biasanya kan komunikasi saya dengan istri saya komunikasi tuh. Oh. Terus gitu. Oke. Dan ya kalau kami udah senior ya. Istri saya kan 50-an juga. Arti 50 gitu saya 60-an. Yaudah lah. Udah saatnya kami time to share lah. Time to share. Istri saya itu kan dulu CEO ya. Presidir dari sebuah perusahaan besar asuransi. Oh CEO Pak. Iya loh gak main-main. Wow. Keluar aja loh. Kerja untuk orang nih. Kerja untuk laki loh. Karena bisnis saya kan cukup banyak. Iya. Ya akhirnya yaudah kita. Dulu kan dia eksekutif ya. CEO gitu. Liburan aja susah. Cuti aja susah. Ya akhirnya sekarang kita. Kita hampir setiap bulannya jalan-jalan. Jalan aja kayak pacaran. Anak gue udah habis cat. Iya. Anak saya udah habis. Nomor satu udah nikah. Anaknya tiga. Nomor dua nikah. Anaknya satu. Nomor tiga di Korea. Iya. Ikut suaminya. Nomor empat. Ini baru terima di ITB. Ya jadi bulan September dia ke Jatinangor nih. Jatinangor. Jadi rumah saya yang enam kamar itu ya. Kosong gitu. Kayak orang beko. Mau diapain ini gitu. Nanti semua orang kan ngalamin itu. Jadi kita plan gitu. Mungkin Richard tau my bucket list ya. Bucket list itu saya masih punya sebelas tuh cita-cita. Yang ingin dicapai. Yang ingin dicapai. Ya. Salah satunya adalah ingin menjadi nomaden citizen. Oh nomaden citizen. Jadi mungkin saya seminggu di Jakarta. Ya kan seminggu di Bali. Oh iya. Seminggu di Perth. Seminggu di Singapura. Seminggu dimana lagi gue gak jelasin. Oh iya kemarin saya dengar dari Pak Helmi ya. Ya itu that's my bucket list. Oke. Saya udah prepare. Bagaimana kita ke Bandung. Kemana. Berkeliaran aja jalan. Tiap pagi jogging. Tiap pagi jogging. Istri saya tuh gitu ngajak. Tiap pagi ayo Pak jogging Pak. Oke. Menurut Pak Helmi. Peran pasangan itu penting banget gak sih Pak? Banget. Banget ya Pak ya. Happy wife happy life. Happy wife happy life. Berarti harus nyenangin istri dulu nih Pak. Ya udah ya. Wah itu ada yang salaman. Karena itu doanya loh ya. Doanya. Kita lihat botoko-toko besar itu. Di belakangnya ada istri yang hebat. Ya setuju sih Pak. Harto dulu kurang power apa tuh. Kurang super apa gitu. Iya. Begitu ibutin apa wafat duluan. Wih langsung ya. Iya langsung. Kita lihat dulu sih siapa. Habibi. The super genius. Super duper genius man. Iya. In the world kali. Iya kan. Orang Indonesia. Keren banget sih itu. Begitu ibu apa meninggal gitu. Langsung. Begitu juga Pak. The super general gitu. Apa SBY gitu. Iya bener sih Pak. Harus kali ya. Jadi betapa peran perempuan. Kan Pocahontas yang ngomong. Di balik pria sukses ada perempuan yang mendukung. Perempuan yang mendukung. Oh iya pasti. Jadi gak mungkin lah. Gak mungkin kita bisa berkarya ya. Bekerja habis-habisan. Kalau urusan rumah itu ribut. Bener. Kita berantem sama istri. Gak dilayani sama istri. Gak mungkin. Gak mungkin ya Pak ya. Jadi di balik pria sukses ada perempuan yang mendukung. Yang lu gak tau di balik wanita sukses. Ada suami yang stres. Mana nih binti gue. Saya mau sih Pak. This is just joking. Jadi umur saya happy wife, happy life. Happy wife, happy life ya. Saya. Ya umur saya udah 60 lah ya. Dan gue udah bilang. Kain kafan itu ya. Ya lu Pak Katolik Kristen. Kristen Pak. Kristen ya kan. Lu pulang emang kalau dikubur pakai jas segala macem. Emang bawa uang. Enggak Pak. Betul. Jangan-jangan uangnya kertas yang dibakar itu. Oh enggak Pak. Itu tradisi mereka ya. Tradisi gitu kan. Oke. Lu mau bawa apa sih? Iya. Di agama gue kain kafan itu gak ada sakunya. Lu kosong. Bener. Gak boleh ada apa-apa gitu. Ya udah spend it out. Setuju. Ya jadi saya nikmatin hidup aja jalan-jalan. Kemarin 3 minggu ke UK, Wales, Scotland gitu. Oke. Ini mau ke plan lagi. Wah mantap nih Pak. Pak ini kan tadi kan kita ngomong kertas bakaran ya Pak. Kan di China ya. Itu kan paling kuat namanya Ramalan ya Pak ya. Coba kalau saya udah tau kalau dari Pak Helmi. Padahal Pak Helmi mengenai namanya Ramalan itu gimana Pak? Kalau baik gue percaya. Oh kalau baik dipercaya aja ya. Kalau murah-murah dimuang. Berarti mau rawal apapun yang penting baiknya aja diaminin ya Pak ya. Diaminin. Jangan semua. Percaya aja dengan apa ya. Intuisi. Intuisi. Dengan mimpi. Dengan imajinasi. Nah gue kan mau bikin kelas yang King Arthur 12 itu. Iya saya liat keren banget sih. Jadi itu fenomenal. Gue ketau kota sini sama Bayu ya. Begitu. Saya kemarin waktu ke UK saya kan ke Camelot. Camelot itu dulu yang terkenal dengan legendanya King Arthur. King Arthur. Arthur itu kan punya 12 kesatria. The 12 Knight. Iya. Yang The First Knightnya adalah Lancelot. Ada baru filmnya tuh The First Knight ya. Yang main Richard Gere. Wah saya ya nih Pak. Yang jadi King Arthurnya itu adalah Sean Connery. Oke. Saya kesana. Pulang-pulang gue kan suka mimpi gitu Chad. Iya. Dia bilang kalau gue bikin seminar untuk 12 orang doang. Lucu nih. Kenapa? Saya setelah berpolitik kemarin masuk partai, pilek, memilu legislatif. Saya setahun gak bikin seminar. Dulu kan saya punya tiga seminar rutin. CEO Mastermind dengan Wowi, dengan Gita Wirjawan, Sandi Uno. Satu lagi seminar communication lesson for business person. Oke. Dengan James Gui, dengan Soraya Hak. Satu lagi branding-branding-branding. Dengan Pak Renar Kasali, Pak Biakto, Sugi Mitro. Ya jadi kita rutin lah. Dua bulan sekali. Tiap bulan gue ada seminar. Setelah gue berpolitik itu satu tahun. Satu tahun gue gak seminar. Rindu juga loh Chad. Rindu juga. Karena disitu gue bertemu orang baru. Benar. Ketemu anak-anak. Menti-menti baru. Murid-murid baru. Selalu dapet tuh. Kadang-kadang mereka jadi partner saya. Kadang-kadang mereka minta saya jadi komisaris. Kadang-kadang mereka bagi saham ke saya. Setahun. Dan orang kalau cuma ngedem. Pak, coach bisa gak saya jadi muridnya. Enak aja lu. Gue gak tau lu gitu. Ya kan minimal lu ikut seminar gue. And then I know them. Kita bilang, aduh. Saya bilang ikut seminar. Saya gak mau lagi tergantung sama orang gitu ya. Akhirnya saya bikin seminar sendiri. Yang itu seminar. The Twelve Nights of Helmiah ya. Dan gue bikin mahal. Gue mainkan FOMO. Lu bayar aja belum tentu gue terima. Hanya 12 orang. Ya kayak Coldplay lah ya kan. Jadi saya main itu ya. FOMO fear of missing out. Ya thanks God. Udah jalan lah. Udah jalan ya Pak ya. Udah jalan, udah jalan. Jadi kita belum nentuin siapa 12 yang terpilih. Oke. Ya jadi dulu. Lu kayak tas Hermes lah. Tas Hermes kan lu punya duit belum tuh dapet tuh. Begitu dapet. Yes gitu. Dan saya akan habis-habisan. Saya akan nge-coach 12 pelajaran hidup. Baik berbisnis. Oke. Dia akan bagaimana sukses. Bagaimana berumah tangga. Bagaimana menikuti hidup. Bagaimana bikin purpose hidup. Bagaimana bikin bucket list. Bagaimana berkomunikasi. Bagaimana personal branding. Habis-habisan tuh. Habis-habisan. Gue akan bagi juga 12 buku. Yang membuat gue sukses. Bacaan-bacaan saya. Saya akan pertemukan juga dengan 12 mystery guests. Mereka could be investors. Mereka bisa juga coach gitu ya. Yang juga akan sharing disitu. Kayak gitu lah. Dan saya bikin satu lagi. Lifetime coaching. Lifetime coaching. Dia bisa minta coach dari gue sumber hidup. Wow. Ini lengkap banget sih. Dari Pak Elmi ini. Gue dengar programnya ada. Aduh-aduh. Harus nampir. Ini gak murah memang ya. Iya. Tapi eksklusi banget. Pak Elmi. Kalau boleh tau nih. Ini kan Pak Elmi kan pasti kan udah sering banget ya Pak. Ketemu-ketemu pengusaha sukses. Terus jadi komisaris di bayar perusahaan. Kalau boleh tau Pak. Ini kan kalau kita bicara pengusaha sukses yang saya lihat ya Pak ya. Rata-rata kan memang perusahaan ini IPO Pak. Menurut Pak Elmi. Penting gak sih Pak. Kalau perusahaan itu harus IPO gitu. Gak harus. Gak harus ya. Jadi gak harus IPO yang penting jalan gak apa-apa. Kalau untungnya gede gue gak mau bagi orang. Oke. Jadi penting itu kuncinya. Iya dong. Bener-bener. Kalau perusahaannya untung gede. Dan organiknya udah gede. Untungnya kenapa gue ini bagi-bagi orang. Cukup banyak loh perusahaan yang mau gak IPO. Betul banyak sih. Cukup banyak perusahaan gak perlu investor. Gak perlu investor. Cukup banyak yang ke bank pun gak mau. Gulung aja gitu. Iya. Artinya mereka gak butuh investor. Mereka gak butuh IPO. Cukup banyak. Itu isoknya jalan aja gitu ya. Kalau jalan ultimate goalnya adalah IPO. Ya sah-sah aja. Karena pencapaiannya IPO. IPO itu kesempatan exit. Oh iya betul sih. Kesempatan exit. Dengan valuasinya lebih tinggi gitu ya Pak. Iya. Valuasinya dinaikin. Habis itu kita jual saham. Kita dapet duit. Exit. Exit. Begitu IPO biasanya yang mimpin itu adalah orang-orang profesional. Orang-orang profesional. Ya itu tentu tujuan lah. Tapi ada orang yang kepengen bekerja sampe mati tuh. Iya sih. Nah iya. Jadi kalau exit. Karena exit dah ketahuan. Kita bisa jual saham ke pasar ya. Saratnya berat juga. Harus di audit dan sebagainya. Ada orang yang nyaman-nyaman aja. Nyaman-nyaman aja. Ya kalau kita lihat. Kalau gak salah apa ya. Mbak Mi GM gitu. Mbak Mi Kelinci atau apa gitu. Mereka segitu aja dan dia happy. So what gitu loh. Gak perlu lah ya Pak ya. Kalau gak butuh investor. Iya. Bukan gak perlu. Gak harus. Gak harus. Gak harus. Tapi ada orang yang aimnya bikin perusahaan dari awal. Harus IPO nih. Harus IPO. Ya gak apa-apa gitu. Ada ilmunya. Saya juga lagi bantu beberapa perusahaan untuk menuju IPO. Kita beresin gitu. Bagi anak-anak muda terutama IPO itu adalah semacam ultimate goal juga gitu. Iya. Tapi cukup banyak orang. Ya kalau gue punya perusahaan yang untung banget gitu. Iya. Gue gak perlu ngutang. Gak perlu duit orang. Ngapain IPO sih? Ngapain IPO. Ada orang pihak lain yang akan masuk campur tangan di perusahaan tuh. Hmm bener sih. Iya kan? Iya kalau cocok. Iya. Bener. Iya kali. Kalau gak berantakan. Kalau gak berantakan. Berantakan gitu. Iya. Dan uangnya itu apa? Itu yang kemarin itu ya. Yang Mbak Ita. Oh iya. Yang FDC. Yang dental clinic. Itu dental clinicnya udah 60 lebih tuh. Jangan-jangan 80. Dia aja gak ke 46. Iya. Gulung aja. Apakah franchise? Kagak. Franchise kan membuat kita ada kecil lah nilainya franchise. Betul. Kita cuma dapat franchise fee. Gak bisa dikonsolidasi lagi. Oke. Betul sih. Iya ada orang tuh. Bening. Si apa dokter Oki juga kan pernah belajar dengan saya. Bening clinic itu mungkin sampai 100 tidak butuh investasi orang apalagi IPO. Dia nikmatin aja. Itu lebih nikmat ya Pak ya? Oh iya. Enak loh. Cukup banyak orang kalau begitu masuk investor ngatur lagi. Ada investor masuk majority. Iya. Iya kadang-kadang dia ganti-ganti tuh yang ngurus. DNA-nya udah hilang. DNA udah hilang. Udah hilang. Lo kalau beli perusahaannya Raffi, Raffi-nya gak boleh hilang. Karena Raffi Ahmad is the factor. Iya. Itu resikonya Pak ya ya? Iya dong. Kalau Raffi di dalam kamu gak boleh ini, gak boleh ini. Padahal itulah yang membuat Raffi besar gitu. Gak bisa. Gak bisa. Saya pernah ngalamin perusahaan saya pernah dimasukin oleh konglomerat. Konglomerat, dua konglomerat. Satu orang Bandung, satu orang Jakarta. Wah kaya, super kaya. Punya super blok. Segala macam. Dia masuk ke PH saya 50%. Sejak itulah Triwarsana berubah. Gak boleh ini, gak boleh itu. Dan DNA-nya kan di saya. Iya benar. Begitu saya gak nyaman, macet itu. Dulu gue kalau ada karyawan gue meninggal, kemalangan. Gue tinggal bilang ke keuangan gue. Eh sumbang sekian juta ya? Iya. Ini harus pakai diajuin. Oh. Aduh. Ribet ya Pak. Nah itu yang disebut dengan corporate culture-nya itu belum tentu. Belum tentu cocok. Iya. Mungkin terakhir Pak Yelmi, ada gak tips-tipsnya dalam memilih partner bisnis Pak? Ya itu ada di buku saya ya, Business Soulmate ya. Oke. Jadi bahwa kita harus melakukan profiling. Profiling. Karena manusia itu punya bisnis profilenya. Ya. Kalau saya wrap up sebentar aja, bisnis profile mana sih itu sesuai dengan ininya ya. Ada yang tipenya itu creator. Creator. Ya creator. Oh kreatif gitu. Jago bikin ide bisnis. Ada yang tipenya star. Star tuh endorser. Iya. Ide lo bagus tapi kan harus dijual. Nah ada untuk jago banget. Saya kreator dan star saya. Tiga ada accumulator. Eh supporter. Supporter ini yang support. Lo punya ide, emang bisa jalan? Enggak bisa. Lo butuh orang yang bikinin legalnya, mikirin stuffing orangnya, bahan bakunya beli dibana. Itu kalau kita lihat ya, Bill Gates itu adalah seorang creator. Iya. Tapi tanpa apa, siapa tuh saya lupa jadi namanya tuh. Yang supporternya dia itu, yang kemarin pemilik Los Angeles Clippers, Menda Ilang namanya gitu. Itu gak bisa juga dia. Siapa? Steve Wozniak. Nah bukan, itu Steve Jobs. Yes. Steve Jobs, Steve Wozniak, lainnya gitu. Yang kreatif itu sebenarnya Steve Wozniak yang buat-buat. Iya. Tapi dia gak bisa jualan. Yang jualan Steve Jobs. Steve Jobs. Ya, saya cepat denger. Jadi itu loh. Jadi kita harus punya orang tuh, yang di belakang layar. Yang di belakang layar. Nomor empat itu adalah trader. Yang jago jual. Sell high by low, sell by low. Banyak kreator gak bisa jual. Benar. Dirinya sendiri. Nomor lima, namanya deal maker. Yang jago ngedil tuh. Punya persoalan sama karyawan, sama pemerintah. Dia turne, gini-gini. Yang keenam tuh accumulator. Jago nyimpen aset. Jago beli. Terutama di perusahaan properti tuh. Yang beli tanah, tengah hutan. Belum dibayar aja, harganya udah naik. Wow. Dan dia bermain tempo. Kapan time to buy, kapan time to sell. Terus ada lagi yang tipenya lot. Lot tuh yang punya duit. Cukong. Lot ya. Iya, lo kalau bikin bisnis gak punya lot. Loh siapa yang ngebiayain. Loh rapat di cafe aja harus ada yang bayar. Benar, benar. Yang terakhir ada mekanik. Orang yang jago sistem. Kayak Roy Kroc. Kayak mungkin saya pikir Mark Zuckerberg adalah seorang mekanik. 88 itu lo harus punya tuh. 88 itu juga lo harus tahu bahwa kalau kita punya profile. Profile kita dan profile calon partner kita. Kita gak boleh ada double profile. Gak boleh ada dua kreator. Tabrakan tuh. Iya, betul. Gak boleh ada dua matahari. Oke. Gak boleh ada dua tukang jual. Gak boleh ada dua bintang. Jadi itu ilmu-ilmunya. Itu yang nanti akan saya sharing di seminar saya dan udah saya tulis di buku. Jadi gak gampang. Jadi kalau kita lihat tiga kesalahan dalam bisnis yang paling banyak penyebab kegagalan adalah salah memilih partner. Mili partner bisnis sama kayak Mili Bini tau gak? Waktu pacarannya kan penuh indah-indah, wangi. Iya kan? Setuju. Waduh pakaiannya bagus. Ngomongnya sopan. Begitu malam pertama. Eh tukang kentut dikit banget. Tiap hari pake duster. Mati gak lu? Jadi makanya banyak yang ketipu tuh. Jadi ilmunya akan saya sharing semua. Jadi saya pikir itu. Oke. Makasih banyak nih Pak Elmi nih. Thank you. Ini sharingnya luar biasa. Daging banget. Daging wangyu A5 ini Pak. Oke terima kasih Pak Elmi. Sukses selalu Pak. Ini murid saya yang keren Pak. Wah terima kasih Pak. Abis ini kita ngobrol-ngobrol ya Pak. Ya. Ditunggu ilmu ya Pak. Oke. Sip. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir di RP Podcast. Dan ikuti juga Pak Helmi Yahya. Dan nanti buat teman-teman juga yang mau daftar apa? The 12th Night of Helmi Yahya. 12th Night of Helmi Yahya. Wah ini kayaknya udah penuh juga nih Pak Elmi. Tinggal subscribe aja nih. Semoga masih ada slot. Semoga masih ada slot ya. Saya akan ngambil 12 yang terbaik. Yes. Langsung ngomongin sekarang. Oke. Sip. Terima kasih banyak Pak Helmi. Sukses selalu. Thank you, Jan. Ya. On seweka. Okay.